Sebentar, sebentar, sebentar. Namanya siapa? Intinya, kapan disampaikan? Intinya, Anda sampaikan permintaan maaf. Beberapa pekan terakhir kantor YLBHI dan kontras di demo masa. Aksi demo itu juga menyasar kantor ICW di Kalibata, Jakarta Selatan. Ini bukanlah aksi pertama, tapi sudah tiga kali terjadi dan dilakukan kelompok masa yang sama sepanjang Februari. Siapakah para pendemo itu dan mengapa mereka menyasar koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah? Untuk memahami apa yang terjadi, kamu bisa lihat deretan aksi demonstrasi ini. Ini adalah demonstrasi di depan kantor kontras dan YLBHI pada 5 Februari karena dituding menjadi provokator pemaksulan Presiden Jokowi. Dan ini adalah demo di depan gedung DPR RI pada 12 Februari yang menuntut TNI Polri menangkap aktor pemaksulan Jokowi. Sementara ini adalah demonstrasi mahasiswa yang berujung intimidasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi sehari sebelum pencoblosan. Pada 16 Februari, kelompok ini kembali berdemo di depan kantor badan pengawas pemilu. Aksi ini adalah dukungan kepada KPU dan Bawaslu di tengah isu dugaan kecurangan dan mandulnya pengawasan pemilu. Aksi ini nyaris bentrop dengan peserta aksi lain yang menolak hasil pemilu dan mengkritik Bawaslu. Pada 21 Februari, kelompok ini kembali berdemo di depan kantor kontras dan YLBHI. 5 hari kemudian, mereka kembali berdemo di YLBHI dan kemudian pindah demo ke kantor ICW. Aksi ini membuat tuntutan permintaan maaf dari ujaran rasis yang tak pernah dilontarkan ICW termasuk kontras dan YLBHI. Demo-demo tadi sebenarnya dilakukan oleh masa dari kelompok masa yang sama. Mereka menamakan diri Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI. Orang ini dan ini adalah orang yang sama yang diduga melakukan intimidasi kepada mahasiswa. Ini adalah aksi yang diduga intimidasi mahasiswa Universitas Trilogi pada 3 Februari 2024. Orang ini adalah orang yang sama yang melakukan aksi demo di depan kantor Bawaslu dan juga ICW. Nama orang ini adalah Abdul Aziz Fadirubun, aktivis HMI yang pernah menjabat ketua HMI Cabang Jakarta Selatan. Dalam beberapa pemberitaan, Aziz tercatat sebagai koordinator lapangan dalam setiap aksi demonstrasi. Pada 2015 misalnya, ia pernah menggerakkan aksi HMI di depan kejaksaan agung. Ia juga pernah menggerakkan aksi mendorong DPR untuk segera merevisi undang-undang KPK. Setahun setelahnya, ia menggerakkan aksi mendesak KPK memeriksa AHOK. Sementara pada 2020, Aziz pernah melaporkan Menteri Bahlil ke KPK atas bukaan gratifikasi. Sementara ini adalah diduga video intimidasi kepada mahasiswa di depan gedung MK pada 13 Februari, sehari sebelum pencoblosan. Orang ini adalah satu dari beberapa terduga pelaku intimidasi yang bisa diidentifikasi. Nama orang ini adalah Muhammad Ridwan Tata Kora Keliyang. Dalam beberapa pemberitaan terkait aksi demo, Ridwan tercatat sebagai koordinator lapangan. Saat demo di depan kantor kontras pada 5 Februari, Ridwan mewakili masa berbicara kepada media. Hari ini kami dari kurang masyarakat, mahasiswa dan pemuda, Indonesia Timur, Kinta NKRI, turun untuk kemudian menyampaikan pendapat, sekaligus menyampaikan ketegasan juga kepada oknum-oknum yang kemudian mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan mekar, gerakan pemaksulan. Tadak Presiden Joko Widodo, kami tegaskan bahwasannya gerakan itu dihentikan. Di pemberitaan, selain disebut sebagai koordinator lapangan, Ridwan juga tercatat sebagai sekretaris DPC Partai Hanura Seram Bagian Timur. Dalam surat tanda penerimaan laporan, baik Aziz dan Ridwan telah dilaporkan ke kepolisian. Aziz dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, sementara Ridwan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan pasal penganiayaan. Dari dua peristiwa tersebut, Lokal Taruh Foundation melihat satu pola kesamaan, yaitu setiap partisipasi publik berkaitan dengan pemilu curang ataupun pemaksulan Presiden Joko Widodo, baik yang berbentuk diskusi, aksi, atau penyampaian pendapat, dan bentuk lainnya mendapatkan intimidasi dari kelompok dan orang yang sama. Sehingga temuan ini menguatkan dugaan kami bahwa kelompok ini sengaja dikerahkan untuk mengintimidasi. Lalu mengapa kelompok masa ini mendemo kantor koalisi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah? Dari orasi-orasi inilah kita bisa mengambil benang merah. Mengapa kemudian kelompok masa berdemonstrasi di depan kantor kontras YLBHI dan juga ICW? Karena bilang jalan kemudian yang dibihar, yang sampai jamannya adalah lembaga bandar hukum, menjadi lembaga buca hukum. Jalan sebutçe tangan jalan sampai elbihar kami menyajib sebagai lembaga buca hukum. Ini tentu harus ditindak lanjut oleh abang-abang pihak kebursia dan juga BNI Polri Agar supaya diberikan efek gerah kepada hukum-hukum Yang kemudian hari ini ada dan berdiam diri Hingga berkembang pihak melakukan gerakan-gerakan sepratis di bangsa ini Terlebih-lebih yang ada di dalam lembaga kontrasi ini Sudara bapak ibu sekalian Warga Indonesia Timur yang merasa diskredikan Yang kami merasa diintimidasi Kami merasa bahwa ada organisasi-organisasi tertentu Yang ingin memanfaatkan kami untuk memerlukan Sahwat akan kekuasaan dan kemudian sahwat akan kekuasaan dan kemudian sahwat akan kekuasaan Kami menduga isu rasisme digunakan oleh mereka Untuk memantik konflik horizontal terhadap ICW Yang selama ini aktif mengkritik proses pemilu yang curang Dan mendukung upaya pemakzulan Jokowi di sejumlah aksi solidaritas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil ILBHI memandang bahwa ini adalah bagian dari upaya pembungkaman Upaya menghalangi dan juga upaya mengintimidasi kepada lembaga-lembaga Seperti ILBHI, Kontras, ICW, Lokataru yang selama ini bersuara Tentang dugaan-dugaan kecurangan Tentang dugaan-dugaan Segala upaya yang dipakai oleh kekuasaan negara untuk memenangkan pasan tertentu Kami menghargai teman-teman Ya Intinya ini ultimatum Anda ucapkan permintaan maaf Kalau Anda tidak lakukan Nanti kami kembali lagi Permintaan maaf soal apa mas? Permintaan maaf Siapa yang mengucapkan? Siapa kan Anda tanyakan tadi? Namun Anda nanya enggak, dia bilang Dia tanya nama Saya tidak tahu namanya siapa Bahkan orang yang saya ketemu di kampus ciriologi Nih, yang dia video saya, saya tidak tahu namanya Ya, saya hanya mengatakan begitu Belum benar, dia di video lantan Boleh mengatakan, teman-teman Boleh!